Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas penjelasan mengenai financial forecasting ya untuk mata kuliah manajemen keuangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara lebih dalam mengenai financial forecasting ya. Dan bagaimana merencanakan pembiayaan bagi si perusahaan. Nah, seperti ini ya. Jadi pada dasarnya, apa sih yang akan dibahas pada financial forecasting ini? Ini dikit aja sih sebetulnya ya, cuma ada tiga langkah saja ya. Jadi bagaimana kita merumuskan pro forma financial statement sama pro forma balance sheet. Artinya apa? Kita ingin forecasting ke depan, ke satu tahun, dua tahun, tiga tahun ke depan. Nah, dengan menggunakan asumsi-asumsi. Nah, ini adalah basic bagi kalian nanti untuk memasuki mata kuliah analisis laporan keuangan di tingkat tiga. Nah, ini harus kuat sekali di sini dan memang ini tidak terlalu susah sih sebetulnya ya. Oke, nah sekarang pada dasarnya, mungkin saya overview dulu ya. Isi dari bab ini adalah, ujung-ujungnya adalah kita ingin bisa menghitung berapa besarnya dari si financial forecasting kita. Jadi dari si, apa namanya, soft fee gitu ya, atau income statement, neraca, sama si income statement. Nah, ini dua ini. Ini untuk yang long term, yang lebih dari satu tahun. Nah, kemudian kalau yang untuk short term, kurang dari satu tahun, short term gitu ya, untuk kurang dari satu tahun gitu ya, misalkan tahun depan gitu. Nah, itu bisa dengan menggunakan yang namanya cash budget. Nah, jadi ini lebih rinci lagi gitu ya. Nah, selain kalau kita untuk misalkan sekarang tahun 2020, tahun depan tahun 2000, eh sekarang tahun 2021, tahun depan tahun 2022. Nah, berarti kita menyiapkan dua nih, kalau untuk tahun depan doang mah. Pertama, kita menyiapkan soft fee plus income statement, itu adalah dinamakan pro forma ya, pro forma. Sama yang kedua, kita akan menyiapkan cash budget. Nah, karena cash budget kan untuk satu tahun ke depan. Nah, kalau kita sampai dengan tahun 2023, maka kita akan menyiapkan soft fee sama IS dua tahun. Nah, cash budgetnya cukup tahun 2022 saja. Nah, gitu ya. Jadi, seperti itu. Itu adalah output dari BUB ini. Oke, sekarang kita akan overview dulu. Bagaimana sih, apa sih yang dimakan dalam financial planning gitu ya. Nah, pada dasarnya tujuan dari melakukan financial planning atau perencanaan keuangan ke depan, intinya kita ingin mengetahui estimasi dari berapa sih kebutuhan pembiayaan perusahaan gitu ya. Berapa duit sih yang dibutuhin untuk menggenjot penjualan gitu ya. Berapa duitnya gitu. Nah, kalau duitnya misalkan ketahuan, misalkan 1 miliar gitu ya. Nah, 1 miliar ini mau diperoleh dari mana gitu ya. Mau diperoleh dari pembiayaan debt atau mau diperoleh dari pembiayaan equity. Nah, gitu ya. Jadi, ada dua bisa equity financing atau bisa debt financing ya. Nah, dari situ barulah kita harus menentukan kalau kita menggunakan chapter yang sudah kita bahas ya. Chapter apa? Chapter WACC, chapter financial structure, sama capital structure. Nah, ini yang kita gunakan ya, ilmu-ilmu ini. Untuk apa? Untuk melihat, kalau kita mau membiaya dari debt, maka kita nanti akan masukkan financial ke capital structure-nya itu kira-kira indifference level ya atau indifference point. Apabila dibiaya dengan debt berapa, atau apabila dibiaya oleh equity, gimana perubahannya, bagaimana dapatnya terhadap EPS, dan sebagainya ya. Nah, itu yang akan kita analisis. Jadi, pada dasarnya, ini seperti seolah-olah kayak mundur gitu ya. Jadi, capital structure yang sudah kita pelajarin, nah, eh, sekarang kita belajar bagaimana cara performanya. Memang seperti itu, cara belajar manitemen keuangan ya. Jadi, pada dasarnya, kita akan menggunakan apa yang sudah kita pelajari ke dalam si performa ini ya. Ketika diketahui berapa duit yang dibutuhkan 1M, maka kita bisa cari dari debt atau dari equity. Lihat ke capital structure-nya, mana yang lebih menguntungkan? dianalisis dengan, ya itu ya, EBIT and EPS analysis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dianalisis lagi dengan indifference level. Nah, indifference point. Kalau dia dibiaya oleh debt 100% gimana? Dibiaya oleh stock atau equity 100% gimana? Nah, seperti itu. Nanti dari sini keluarlah komposisi yang tepat untuk membiayai perusahaan tersebut. Untuk membiayai satu kebutuhan duit sebesar 1 miliar tersebut. Jadi, bisa macam-macam tekniknya. Jadi, bisa kita menggunakan capital structure itu untuk menilai proyek atau menilai satu perusahaan. Macam-macam tergantung penggunaannya seperti apa dan tujuannya. Nah, ini jadi gambaran interrelation antara chapter yang sudah kita bahas. Nah, jadi seperti itu. Jadi, nanti kita lihat bagaimana capital structure-nya kita bandingkan dengan EBTPS analysis, kita bandingkan dengan indifference point, dapatlah komposisi yang tepat, barulah nanti kita masukkan 1 miliar ini, berapa persen ke debt, berapa persen ke equity. Nah, gitu ya. Untuk tahun kapan? Itu untuk tahun depan. 2000, misalkan sekarang 2020, berarti 2021, sorry ya. Maka tahun depannya adalah 2022. Nah, seperti itu. Jadi, intinya untuk berapa duit yang dibutuhkan tahun depan. Nah, gitu ya. Kemudian, dari situ, nah ini ya, ini sudah to seek out financing with the most advantage term possible. Nah, jadi seperti tadi ya. Jadi, kita lihat capital structure-nya, mainin juga, indifference point, dan sebagainya, sehingga didapatkanlah skema yang paling tepat untuk membiayai 1 miliar tadi. Nah, oke. Secara umum, ada tiga jenis yang financial planning. Yang pertama, strategic planning. Kedua, long-term planning. Ketiga, short-term planning. Nah, as always, kalau strategic planning itu sudah including short-term and long-term. Dan jangka waktunya pun lebih panjang. Nah, kalau short-term itu di atas kurang dari 1 tahun, kalau dia long-term, biasanya kalau di telepon itu 3 sampai 5 ya, tapi mungkin saya mengistirahkan di atas 1 sampai dengan 5 tahun. Nah, barulah untuk strategic planning berarti di atas 5 tahun. Nah, seperti itu ya. Ini pembagian yang menurut saya lebih ideal ya. Kalau di telepon, yang long-term itu adalah 3 sampai 5 tahun ya. Oke, nah, seperti ini. Jadi, kalau strategic planning, bagaimana make money in the future, mencakup long-term and short-term, dan apa namanya, long-term financial plan, maka dia 3 sampai 5, kalau short-term kurang dari 1. Nah, jadi kalau dinamakan strategic plan, berarti nanti kita forecasting-nya sampai 5 tahun ya, di atas 5 tahun, misalkan 6 tahun gitu ya. Nah, ini nanti dinamakan strategic planning. Nah, kemudian kalau long-term planning, misalkan 2, di atas 1 tahun ya, 2 tahun, sampai misalkan 5 tahun. Nah, ini namanya long-term planning. Kalau cuma setahun doang gitu ya, maka itu namanya cash short-term planning atau cash budget ya. Seperti tadi ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, ini adalah 1 tahun atau kurang dan menggunakan konsepnya cash budget. Jadi, nanti bisa kombinasi. Misalkan kita ingin membuat forecasting dari 2021 sampai 2 tahun ya, 2022, ini kan sudah ada 1 tahun, 2023. Ini basis ke 0, ini titik ke 1, ini titik ke 2. Misalkan seperti ini ya. Nah, maka kita pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin yang namanya IS sama balance sheet 2 tahun. Ini 2 tahun. 2021 sampai 2023. Nah, nanti bikin cash budget, itu kalian cukup bikin 1 tahun aja, 2021 toh. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, intinya kalau untuk income statement sama balance sheet ini nanti dibikin 2 tahun. Nah, nanti porsi terbesarnya, porsi terpenting adalah cash. Cash ini yang di-define lebih lanjut dalam cash budget. dan cukup dibikin 1 tahun ke depan saja. Dan dibikinnya tiap bulan berarti ini ya. Selama, misalkan, 12 bulan. Ya, 12 bulan ke depan. Nah, seperti itu. Jadi, kurang lebih konsep dari financial planning ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita melakukan developing a long-term financial plan. Oke, pada video yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.